Assalamualaikum, tiap kali dibahas soal kesehatan, sering banget disebut olahraga. Entah nyebutnya sport, training, exercise, atau apapun. Kardio exercise lah, atau olahraga aerobik, atau resistance training, angkat beban, dan seterusnya. Saya sebagai yang tidak terlalu rajin olahraga, terusik juga nih. Ada nggak sih yang bilang olahraga itu nggak penting? Ada ternyata, Alhamdulillah. Bahkan ya, setelah dicermati beberapa lama, walaupun implisit, ada yang mengindikasikan kalau olahraga itu bukan jurus wajib untuk longevity, umur panjang, untuk awet sehat secara holistik. Beneran, para profesor, ahli, itu kalau ngomong cermatkan ya, kata-katanya terpilih. Silahkan aja perhatiin, banyak di antara mereka itu tidak mempromosikan olahraga. Jadi, inilah poin pertamanya kali ini, bahwa olahraga bukan jurus wajib. Hei, kabar gembira buat orang-orang kayak saya, wala. Lantas, bagi gantinya apa dong? Yang wajib? Yang wajib sebagai gantinya, kita harus senantiasa aktif. Mirip kan ya, tapi nggak sama. Bidanya di mana? Jelas sih sebenarnya. Senantiasa aktif ini artinya, pertama banget, nggak boleh manger. Nggak boleh malas gerak, tapi ini bukan artinya mesti rajin olahraga. Keduanya, senantiasa kerja. Bekerja dan berkarya yang meaningful. Ketikanya, bersosialisasi. Ada sosial koneksi laturahmi. Keempatnya, banyakin derma, amal, kebaikan. Kelimanya, kita mesti entertaining people, memberikan hiburan dan kegembiraan buat sekeliling, khususnya orang-orang yang terkasih. Namanya, baru, sesekali, silahkan aja, olahraga. Karena bukannya wajib, yaudahlah, sesekali aja itu udah cukup. Dokter-dokter aja juga bilangnya gitu tuh nasihatnya. Olahraga lah, 3 kali seminggu, atau 5 jam, 5 kali, atau sekitar itulah biasanya atlisnya. Sampai umur saya kepala 5 kayak sekarang. Belum pernah tuh, temu dokter yang nyuruhnya. Olahraga lah, tanpa henti. Gembelung sih kalau ada dokter yang ngomong gitu, karena nggak ada referensinya. Sebaliknya, kalau yang tadi itu, nggak boleh maker, misalnya itu mesti terus-terusan. Nggak ada kan ya dokter yang bilang, nggak boleh maker itu cukup seminggu 3 kali. Jadi, kerja juga gitu, mesti terus-terus. Pensiunan gitu, kalau anggur-angguran melulu, malah umurnya pendek. Pendek tuh muluker. Eh, nggak pakai muluker, deh. Kerja ini bukan artinya mesti nyari duit, ya. Pokoknya, memfungsikan tubuh gitu. Ya, bagian otot-otot, tulang, otak pikiran, perasaan batin, dan seterusnya. Bisa kerja sosial, bisa ngasuh anak atau cucu, ngelayani suami, menemani istri, ngurus orang tua, saudara, tetangga, kayak gitulah. Segala macam. Membangun koneksi sosial, itu juga mesti terus-menerus. Karena ya, sejak SD itu, kita udah diajari. Manusia itu, makhluk sosial. Kalau tuyul, nah, itu kehitungnya makhluk halus mungkin, ya. Terus minggok tuyul bareng. Sorry. Entertaining, menyenangkan atau menghibur orang lain, itu juga mesti terus-menerus. Senyum, itu ibadah. Itu kan ya, menurut guru-guru kita. Bisa juga, yang lebih dari sekedar senyum. Macam-macam. Pengantian baru, kalau menghibur suaminya, itu bisa sampai keringetan, loh. Atau aki-aki dageng lucu buat cucunya, bisa sampai ngos-ngosan. Contoh lainnya, silahkan aja dipikir sendiri. Itu semua, tentu bisa juga sambil olahraga. Tapi bisa juga enggak. Ini-ini-ini, gitu, menghibur cucunya. Bisa aja, dia sekedar nyanyi lagu Nina Bubu atau lagu Nina Keder. Ada bangga sih, Nina Keder. Nyanyi kayak gitu, dibilang kardio juga enggak. Dibilang resistant training, apalagi. Tapi kan kalau seorang nenek menyanyi untuk cucu tersayang, nggak jege-ge-diem juga kan ya. Pasti ada geraknya. Jadi, ini semoga bisa menghibur hati para penonton semua yang punya ketandungan seperti saya. Yaitu nggak rutin olahraga. Itu tuh nggak apa-apa, insya Allah. Sebaliknya, yang keranjangan olahraga, coba deh, direnungkan lagi. Apa udah bener olahraga kalian? Jangan-jangan salah, Arna. Yuk, sekarang kita tinjau sedikit lebih ilmiah. Pertama nih ya, bukti-bukti empirisnya, itu di wilayah-wilayah Blue Zone, wilayah yang banyak dihuni Manula sehat, kayak di Midetera, Niasana, Okinawa, dan seterusnya, para Manulanya, kebanyakan juga olahraganya angin-anginan. Bukannya mereka itu rajin dan rutin beneran. Terus ya, olahraga tertentu itu ada kelemahannya, dia tidak bergerak seiring usia. Olahraga tertentu terlalu distandarisasi, main pingpong gitu, atau bulu tangkis. Scoringnya kan udah bagus, ya kan? Entah yang main 17 tahun, atau agak-agak 71 tahun, sama aja. Kalau main bola yang standar, ya 2x45 menit. Sedangkan, kalau orang tua ngasuh anak tadi misalnya, itu sekuatnya aja. Kalau masih muda, ya bisa ngikutin anaknya lari-lari. Tapi yang sepuh, ya silahkan aja diukur-ukur. Nggak perlu ngikutin standar tertentu, jadi lebih fleksibel. Lemahan lain, olahraga tipikal. Itu lack of meaning, lack of purpose. Kelemahan olahraga yang perlu jadi perhatian, seringkali kurang bermana. Kalau pelatih sih, dia gerak badan, terus dapat duit, nafkah untuk keluarganya, remana banget. Tapi, banyak kan ya, orang itu olahraga kardio, just for the sick of kardio. Sendirian pula, tengah malam buta. Malam Jumat, Sisan Jumat, Kliwon. Oh alah, nggak perlu didramatisir juga deh. Sorry. Orang lari, sampai ngos-ngosan gitu di treadmill. Satu jam sekalipun, itu nggak kemana-mana loh. Kalau marmot di lap sih, ya udahlah, dia itu marmot. Tapi kan kita ini manusia. Dah gitu, di deketnya ada tulisan lagi. You are here. Udah tahu. Kalau kita ngelakuin hal yang nggak bermakna, sol kita itu dapat pengaruh negatif. Rasakan kehampaan. Kebayang nggak sih, kalian dengan treadmill kalian, atau sepeda statis gitu, tiba-tiba, ting, terlempar ke jaman Majapahit. Ha, orang-orang di sana pernah nanya tuh, ini barang meling-meling gunanya cuma untuk itu doang. Nah, pasti pada heran kan ya. Bola satu diubur-ubur rame-rame sama orang 22. Atau kok berbulu di tepuk-tepuk sana sih ini. Kalau buat atlet profesional sih, ada yang bayarin, rada mending. Terus ya, kalau yang keranjingan tuh kadang gini, bro, hari ini puas gue. Nih, lihat strafa gue. Jogging dapat 3 kilo lebih. Nah, kok cidat sih kita. Lawang gambar munyar-munyar kayak gulungan benang kusut, gue dibanggain. Yang lebih kusut dari itu juga banyak loh. Beda mananya, kalau kita bebersih rumah. Waduh, enak nih John. Kalau bersih kayak gini. Eh, tapi begitu ngeliat muka lo, puyeng lagi deh gue. Kubrak. Lemahnya yang lain. Olahraga yang tipikal, habis waktu untuk single purpose aja. Oke lah, ada yang ngotot bilang, kalau mencapai target kardio, itu suatu purpose juga. Iya sih, tapi ngabisin waktunya seringkali terlalu banyak. Untuk sekedar satu purpose. Sekedar olahraga melulu. Mestinya yang bagus itu kayak si Johnny gitu ya. Dia itu sejam sepedaan, itu sambil ngecengin prima dona kompleks, terus sambil beliin mamahnya belanjaan, dan nganterin sumbangan ke pantai asuhan. Dah gitu, dapet angpau. Dapet pahala pula dari Allah. Jadi, dia bukannya sekedar dapet manfaat kardioto. Ada malah yang gak sekedar kehilangan waktu tuh. Bisa malah bablas kehilangan nyawa. Inalilahi. Entah di lapangan futsal, lapangan tenis, badminton, segala macam kita kadang-kadang dengerkannya. Orang sedang bakti sosial sebenarnya bisa juga sih, bablas karena umur di tangan Allah. Tapi, itu bisa kayak itu ngusnur kontinah, jangan-jangan. Sedangkan kalau nyungsepnya di lapangan olahraga, paling dibilangnya gimana sih? Waduh, terlalu forsir tuh. Habis begadang, tiap malam, langsung olahraga, bla 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 bla. Sering gitu kan ya? Wih dih, habis ngegolin terus wassalam. Semoga nih ke itu matinya mati syahid. belum pernah sih saya denger ada komentar kayak gitu. Terus lagi ya, olahraga, kalau murni sekedar untuk raga, itu seringnya boring, tidak sustainable. Angin-anginan jadinya. Wah, sehabis beli baju dan kacamata renang, rajin, seminggu dua kali ke kolam renang. Tapi, ya itu tadi, terus boring, dan ujungnya, jadi nggak kesinambungan, nggak sustainable. Dari sudut pandang lain nih ya sekarang. Rasulullah SAW, apakah beliau penyuka sport exercise? Kayaknya jarang kan ya, guru-guru kita nyeritain hadis, soal kebiasaan olahraganya Rasulullah. Kalau beberapa sahabat sih ada, sukanya berburu singa, balap kuda, panan, atau apa gitu. Kalau Rasulullah tuh ya, dia berbalap lari dengan istrinya, itu purpose-nya dalam. Ya sekalian dia meng-entertain kekasih hati, dia memberi contoh dan teladan, banyak hikmahnya, dan bukannya sekedar supaya screen strafanya, terus ada buletan muser-muser yang kayak benang kusut tadi. Di sisi lain, kebiasaan-kebiasaan Rasul, dan ajaran-ajarannya, itu amat banyak, yang kayaknya bukan olahraga, tapi punya nilai exercise juga. Entah sholat malam, sholat jamaah ke masjid, mesti jalan rada jauh, membeli hewan kurban, dan bagi-bagi indagingnya, umroh, haji, tawaf, sai yang naik turun itu, dan seterusnya. Itu kan ada nilai exercise-nya juga kan ya. Nah jadi, kesimpulannya gimana nih? Yang keranjangan olahraga, silahkan aja, di-stel-stel lagi. Supaya, jangan kayak orang-orang individualis di luar sana, yang cuma dapat sisi raganya. Karena kalau begitu, dampak jangka panjangnya nanggung. Setelannya gimana? Ya mestinya, supaya olahraganya itu terus mendatangkan berbagai manfaat ikutan yang lain. Dan buat yang anginan-inan, pada jarang olahraga, mestinya juga nyetel-nyetel lagi. Supaya dalam keseharian, aktivitasnya itu bertambah dan berkurang aspek magernya. Dan yang seperti itu, idealnya terus jadi gaya hidup lifestyle. Oke lah, semoga ini bisa jadi bahan renungan. Terima kasih. Terima kasih.